Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai mengembalikan isi atau folder yang hilang tiba-tiba di harddisk external atau flashdisk kalian. Yang perlu kalian ketahui, kali ini hilang bukan karena virus, tapi karena ketika kalian menancapkan harddisk external atau flashdisk ke komputer dan kalian sedang melakukan copy paste atau menyalin file, tiba-tiba tempat penyimpanan kalian terejek. Dan hal ini terjadi terus-terusan. Hal itu adalah penyebabnya. Itulah yang membuat harddisk external atau flashdisk kalian error. Karena error ini jarang terjadi, jadi error tersebut tidak bisa diulang semaunya. Jadi ini adalah gambaran ketika harddisk external atau flashdisk kalian error. Sekarang di sini, ini folder 4 yang tadinya ada, sekarang menghilang. Dan cara memperbaiki file atau folder kalian yang hilang itu, caranya adalah kalian bisa klik kanan pada flashdisk kalian, misalkan di file explore, pilih properties, selanjutnya kalian pilih tools, dan kalian pilih check errors checking. Tentu saja di sini tidak ada error, karena ini adalah gambaran, kalian tinggal memilih scan and repair drive. Kalian tunggu sampai proses scanning dan repairing selesai, selamanya tergantung berapa banyak file yang ada di harddisk external atau flashdisk kalian. Dan sekarang file atau folder kembali ada. Tentu saja ini adalah gambaran ketika terjadi error. Kita sudahi perjalanan kita. Terima kasih. Terima kasih.